Dari buruh ke karyawan, sebuah esai mahbub Junaidi Dulu, ada buruh di samping ada majikan. Sekarang, walaupun majikan masih tetap ada dan utuh, buruh sudah tidak ada lagi. Sebagai gantinya timbul karyawan. Pergantian sebutan itu bukan untuk pemanis bahasa semata, melainkan lebih jauh dari itu melenyapkan kesan antagonistik. Kalau tadinya posisi buruh majikan senantiasa berhadap-hadapan, sambil saling mengenang kebagaikan anjing dan monyet, sekarang antara karyawan majikan tidaklah demikian halnya. Rasa berseteru dijauhi, statusnya hal yang membedakan keduanya, cuma nasib. Tak lebih dari nasib, bukan apa-apa. Coba saja pikir, andai kata yang namanya buruh masih ada sekarang ini, apalagi di hari 1 Mei yang penuh setan itu, akan ada-ada saja olahnya. Mungkin mereka merongrong majikan, mengancam-ngancam, tuntut ini atau tuntut itu, kalau tidak dikabulkan, mereka ngamuk. Paling sedikit mokok, bayangkanlah akibatnya bagi majikan, bukankah membuat susah beliau? Padahal, kata majikan, tanpa dia tak bakal ada kerja, dan tanpa kerja tak bakal ada dapur berasap. Orang pun tidak mungkin jadi buruh, statusnya yang tersedia hanya jadi penganggur, dan pengangguran hanyalah pendahuluan belaka untuk jadi gelandangan atau maling. Sesuai dengan namanya, karyawan itu adalah orang yang gemar bekerja, lain dengan buruh yang gila upah dan gila tuntut dan banyak dicincok. Dan lainnya dengan buruh, karyawan itu tidak tergoda bermokok-mokok, bukan saja lantaran mokok itu barang larangan, melainkan ada cara lain yang lebih enak kedengarannya. Apalagi di zaman knowledge economy, seperti yang diungkapkan Dr. Daud Yusuf yang ekonom itu, yang knowledge workers tidak buatut lagi berpikiran pada batas-batas nasional, melainkan harusnya seantero jagat yang senantiasa syarat dengan aneka kegiatan tingkat tinggi. Lewat manager working conference, profesor seminar, research expert workshop, pendek kata serba pertemuan, dan means of analysis, cara tuntut menundut model buruh rasanya sudah bukan jangan. Apakah karyawan sekarang memang sudah tidak punya tuntutan, bahkan keluhan apapun? Sedikit banyak tentu ada, maklum orang hidup namanya sedikit cukup banyak kurang. Tidak kedengaran ada tuntutan bukan berarti tidak ada tuntutan, soalnya tidak perlu ribut-ribut. Dengan sendirinya, organisasi buruh yang dulu paling semerawat dan sangat pengusik majikan itu, sekarang pun sudah tiada. Mereka sudah jadi karyawan, dan mereka sudah jadi satu. Pemuka-pemukanya bukan lagi agitator, apalagi agen politik, melainkan orang-orang yang bertabiat persuasif. Pandu merangkap perunding yang sabar, kompromistik lagi pula paham ilmu jiwa majikan. Sebab majikan pun punya jiwa. Lagi pula, sekarang ini musimnya manajer, entrepreneur, inovasional personality, tim horizon, pendeknya segala rupa bunga-bunga modernisasi. Sedangkan hal ikhwal ke karyawan, organisasinya jatuh menjadi soal sampingan. Kalau toh ada perhatian tentang hubungan antara faktor karyawan dengan modernisasi, seperti yang ditujukan oleh sosiolog Richard D. Lambert. Maka nasihatnya, supaya majikan tidak memandang karyawan embel-embel belaka, dan supaya karyawan punya loyalitas terhadap perusahaan, jangan sembarangan seperti menganggap menilih nenek moyangnya. Untuk menghadapi korporasi multinasional, Dr. Bang Lai Kim usul pola Indonesian Incorporation ada kerjasama antara pihak pemerintah, birokrasi, teknokrat, dan kalangan bisnis. Karyawan atau organisasinya tak kebahagiaan disebut. Itu yang mengenai karyawan. Bagaimana mereka yang belum sempat jadi karyawan, pengangguran itu? Nekianwi menunjukkan salah satu harapan penting. Investasi labor-oriented dari Jepang, dari negeri-negeri lain tak usah ditunggu, apalagi dari Amerika Serikat. Bukan saja penganggur bangsa sendiri masih banyak. Juga serikat buruknya galak-galak, pasti keberatan. Mengutip Kiyoshi Kojima, investasi labor serta market oriented Jepang di tahun 1980 akan menjadi 7.140 US juta dolar. Berarti, cuma dalam tempo 10 tahun lebih sedikit, penanaman modal Jepang di luar negerinya dalam jenis itu meningkat hampir seribu persen. Forex Investment and Labor Intensive Industries Majalah Indus Indonesian Kwarceli Januari 1974. Kabar baik bukan? Seperti sudah biasa, buat karyawan tidak perlu ada satu main-main segala. Mereka karyawan, bukan buruh. Yang utama bagi mereka adalah bekerja, bekerja dan senang hati. Di samping upah, senang hati ini penting sekali. Harga senang itu sulit dinilai baik dari dengan upah, dengan rupiah maupun dolar. Tentu saja, kurang adil apabila hanya karyawan saja yang berhati senang, sedangkan majikan tidak. Majikan pun harus senang. Majikan yang susah mustahil bisa dijadikan tempat bergantung. Syarat pokok baginya adalah ketentraman ini. Mengapa tidak? Asal dia bekerja baik-baik, kurang lebihnya harap dimaklum, itu sudah cukup. Jangan sampai memaksa majikan mencari ketentraman lewat cara-cara yang bukan-bukan. Seperti tidur di gua atau di bawah pohon besar, kurang pantas baginya, bisa jatuh martabat. 11 Mei 1974. Terima kasih telah menonton!